jumpa lagi teman-teman sekarang kita melanjutkan tutorial kita cara menghubungkan google pom dengan whatsapp ya tutorial sebelumnya sudah dibahas membuat kuis membuat google pom dan nomor pendek link kali ini kita akan membahas menghubungkan google pom dengan whatsapp oke aplikasi yang harus dipakai itu whatsapp dan juga google chrome oke teman-teman kita buka dulu whatsapp nya langkah pertama kita buka dulu untuk google pom nya teman-teman disini ada google pom yang sudah dipakai atau yang sudah dipresentasikan di tutorial sebelumnya sekarang kita buka dulu dan ini akan kita hubungkan ke dalam whatsapp kita klik saja untuk google pom nya ini langsung menuju ke google chrome oke teman-teman seperti ini untuk google pom nya kita edit saja kita ambil dulu ya supaya nanti hasilnya kita akan disambungkan ke dalam whatsapp tapi tampilnya nanti hanya konfirmasi saja kita klik dulu oke nanti yang disimpan disambungkan ke dalam whatsapp adalah di pengaturannya disini ada lainnya terus ada setelan dan presentasi ya disini konfirmasi telah diselesaikan oke ini simpan dulu sampai disini kita akan simpan nanti kodenya disini oke selanjutnya teman-teman sekarang kita buka dulu untuk tab yang lainnya ini kita close dulu ini bekas tutorial sebelumnya silahkan masuk di google tulis whatsapp generator ini adalah whatsapp yang digunakan untuk menyambungkannya kita klik saja disini ada create.wa.link ya create saja oke setelah itu teman-teman kita siapkan pesan konfirmasi bagaimana kah nanti hasilnya kalau si pengisi whatsapp itu maksudnya pengisi google pom itu menyelesaikan ya seperti itu kita klik saja dulu disini create whatsapp link terus disini dimasukkan nomor teleponnya ya oke disini tinggal dimasukkan genep 2 itu mewakili 08 ya berarti disini 082 ya maaf 628 315 828 091 jadi ini adalah kode negara ya berarti kode negara untuk mewakili 0 saja ya seperti itu mohon maaf jadi ini 082 ya 082 315 828 091 seperti itu punya saya angkanya ada 12 nomor ya ini 4 pertama 4 kedua dan 4 ketiga untuk angka 6 plus 62 untuk kosong ya oke selanjutnya disini kita dimasukkan saja untuk pesan konfirmasinya misalkan terima kasih nah seperti itu terima kasih saya sudah mengisi nah seperti itu mengisi formulir misalkan mengisi formulir tolong di cek nah oke ini juga bisa digunakan untuk jualan dan lain-lain ya yang memerlukan konfirmasi sebenarnya ke email juga bisa di setting tapi ini supaya tekniknya mendapatkan nomor pelanggan kalau penjualan tapi supaya lebih pripasi saja ya lebih pripat seperti itu jadi langsung menuju ke nomor handphone oke disini konfirmasinya terima kasih saya sudah mengisi formulir tolong di cek nah seperti itu lalu tekan preview nah ini hasilnya nanti ya ketika di open misalkan di open di whatsapp nah ini hasilnya terima kasih saya sudah mengisi formulir tolong di cek seperti itu dan langsung mengacu ke nomor tujuan yang ada di daftar akan yang tadi ini dalam nomor saya yang selanjutnya oke kita ke google pom lagi sebelum ditulis ya linknya ini juga bisa menggunakan variasi ya teman-teman misalkan disini kita tambahkan untuk bol ya misalkan terima kasih saya sudah mengisi nah disini bisa ditambahkan tanda bintang untuk memberikan bol seperti itu diberikan penekanan kalau sudah teman-teman silahkan di create my wa link seperti itu tunggu dulu beberapa saat hingga sudah beres ini ini adalah linknya ya wa.link terus ada otteogs ya kalau ini untuk barcode nya teman-teman biasanya ini disimpan di browser juga bisa nanti di scan nya menggunakan qr kode atau ada nanti di pengaturan saya dicontohkan kalau menggunakan qr kode kita copy dulu untuk linknya dan di download untuk qr kodenya oke ini sudah di download teman-teman selanjutnya kita kembali ke google pom ya yang tadi kita buka di usulannya oke yaitu ditanda titik 2 sebentar titik 2 disini terus kita ke setelan terus kita ke presentasi ya disini oke disini pesan konfirmasinya teman-teman jadi eh silahkan eh konfirmasi konfirmasi jika eh isian sudah benar isian atau eh pengisian boleh ya sudah sudah benar di link berikut link berikut seperti itu titik 2 kita pastikan ini jadi ketika si pengisi itu sudah beres kita langsung disuruh konfirmasi ya di otogs ya seperti itu oke ini simpan saja untuk pengisian yang lain tidak ada yang diisi untuk pengaturannya ya kita simpan dulu teman-teman nah disini kita coba ya kita coba apakah bekerja atau tidak oke kita preview saja di bagian kita kirim jangan dikirim kita preview mohon maaf kita klik pratinjau dan kita coba isi disini ya ini untuk alamat email misalkan saya menggunakan email saya pribadi ya projectriana at gmail.com Oke selanjutnya bisa dimasukkan nama kita asal saja dulu ya ini untuk nama ini untuk kelas selanjutnya disini jawaban kita isi saja teman-teman untuk jawabannya supaya tidak lama ini juga diisi jawaban lalu berikutnya yang ini juga sama ini juga sama kita skip skip aja ini harus diisi ya untuk tanda bintang selanjutnya oke oke selanjutnya ini juga sama ini untuk tambahkan file kita coba saja ya dari Drive misalkan file yang ada saja lah oke kita pilih ini juga sama ke ini harus diselesaikan dulu sampai tampil nanti pesan konfirmasinya oke ini juga sama seperti yang tadi saja supaya tidak lama ini hanya sekedar contoh saja teman-teman kita berikutnya dan buat kesimpulan lalu berikan saran berikutnya nah ini adalah pertanyaan terakhir jadi si konfirmasi itu akan keluar setelah pertanyaan terakhir kita iya scroll ke bawah dan kirim ketika dikirim langsung ada tampilan konfirmasi seperti ini silakan konfirmasi jika isi yang sudah benar di link berikut atau terima kasih sudah mengisi silakan konfirmasi di link berikut ketika di klik seperti itu ini langsung mengarah ke whatsapp apakah menggunakan whatsapp kita pilih always atau just just one juga boleh kita pilih always nah ini langsung mengarah dan ini pun menjadi bol ya terima kasih saya sudah mengisi dan dikirimkan nanti tinggal menunggu informasi dari admin atau nomor yang sudah diregistrasikan di generator whatsapp seperti itu oke teman-teman jadi kesimpulannya dalam whatsapp itu kita membuat link generator whatsapp yang disimpan di dalam pengaturan di google form yaitu di pengaturan presentasi kalau lupa teman-teman bisa di cek saja ya di bagian presentasinya seperti yang sudah tadi saya sampaikan kita lift dulu ini hanya review saja di bagian paling atas disini setelan lalu ada presentasi ya disini wa nya link nya disimpan disini sedangkan untuk membuat link wa nya teman-teman bisa masuk di create.wa.link oke teman-teman silahkan diisi nanti bisa dibuat dipraktekan caranya mudah seperti yang sudah saya sampaikan terakhir teman-teman ada yang tertinggal ya yaitu wa ya disini wa untuk barcode nya kalau untuk barcode di scan nya teman-teman nanti itu bisa dicetak ya karena diakses nya melalui kamera jadi caranya untuk mengakses barcode itu kita bisa pilih masuk di setting nah disini ada ada barcode di klik barcodenya nah disini ada scan kode kalau ini kode yang punya kita kalau ini adalah barcode dari scan nya ya seperti itu nanti tinggal di scan saja dan kita masuk ke dalam link yang sudah dibuat tadi oke teman-teman itu dulu sepertinya untuk tutorial kali ini mohon maaf bila ada kesalahan atau ada hal yang tertinggal atau tidak bisa dimengerti terima kasih salam belajar dari saya channel